Menjaga kerukunan antar umat beragama melalui sebuah tradisi ngejot, sebuah tradisi berbagi yang sudah berlangsung secara turun-temurun yang ada di desa piling kecamatan Penebal Tabanan Bali. Dalam hari raya galungan ini masyarakat Hindu berbagi kebersamaan dengan umat agama lain dengan makanan. Tradisi ngelawar saat penampahan galungan memang sudah berlangsung turun-temurun hingga saat ini. Seperti salah satu keluarga di desa piling kecamatan Penebal Tabanan. Keluarga Nengah Sondra ini menjadikan tradisi ngelawar untuk berkumpul dan berbagi cerita dengan keluarga. Lawar yang dibuat ini berbahan daging babi. Lalu dicampur dengan olahan kelapa parut. Setelah hidangan jadi, mereka pun bersiap membungkus sebagian masakannya untuk dibagikan kepada tetangga sekitar di dusun piling. Ya, inilah tradisi ngejot, yakni sebuah tradisi berbagi yang ada di Bali. Tradisi ini pun sebenarnya ada di seluruh wilayah di Bali. Uniknya, tradisi ngejot atau berbagi yang ada di desa piling tidak saja ke sesama warga yang beragama Hindu. Tapi mereka juga berbagi ke umat agama lain yang ada di sekitar tempat tinggal. Kalau istilah ngejot itu, untuk menunjukkan keakraban kami dengan umat di sini, boleh dikatakan di lingkungan di sini ada umat Nasrani, umat Hindu, dan beberapa ada juga umat Islam. Nah, oleh karena kami untuk memperlihatkan keakraban kami di dalam, walaupun lain aliran, lain istilahnya agama itu, kami tetap akrab di dalam hubungan batin, di dalam hubungan secara kekeluargaan itu. Tradisi ini sangat disambut baik oleh seluruh umat beragama yang ada di desa piling. Dan tradisi dilakukan secara bergantian setiap perayaan hari raya. Itu yang saya harapkan dari masyarakat ini sih. Supaya saya terus bisa berhubungan dengan damai, saling menghormati antaragama, dan bisa menjalani semua yang ada di sini, dan bisa hidup rukun dan kerjasama yang baik. Sudah puluhan tahun seluruh umat di desa piling tabanan ini hidup berdampingan. Dan tradisi ngejot ini sebagai momen bagi mereka untuk tetap menjaga kerukunan dan kekeluargaan antarumat beragama. Surya Senjaya melaporkan untuk NET.